Ketua Tim Penggerak PKK Aceh di HRT Idawati mengantarkan bantuan peralatan sekolah dan kasur tidur dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA untuk Murid Dayah Darul Hikmah di Gampung Kaju, Kecamatan Baitu Salam, Aceh Besar, Jumat 27 November 2020. Dia berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi murid daya dalam menunjang kegiatan belajar mengajar mereka. Dia juga berharap anak-anak daya Darul Hikmah dapat terus berkembang dan menjadi generasi hebat di masa depan. Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar berharap 61 paket bantuan yang diberikan pihaknya dapat memberi manfaat bagi anak-anak Aceh yang tinggal di asrama tersebut. Ia pun meminta pimpinan daya untuk menyampaikan kepada Ketua PKK Aceh jika ada kebutuhan lainnya yang dibutuhkan. Sementara itu pimpinan daya Darul Hikmah Sofian M. Saleh berterima kasih atas bantuan dari Kementerian PPPR yang diantarkan oleh istri gubernur Aceh tersebut. Ia berharap daya yang ia pimpin dapat mendapat perhatian secara berkelanjutan dari pemerintah. Prosesi penyerahan bantuan untuk anak-anak daya tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga membatasi jumlah peserta yang hadir. Terima kasih telah menonton!